jadi tanda panas turun klik edit profile scroll ke bawah nah disini di picture ini kalian bisa upload porto yang kalian mau, jadi kalau bisa portonya yang sopan dipakai jangan porto selfie maksudnya porto yang bergaya-bergaya jadi biar mudah dikenali kemudian ketika sudah mengupload file misalnya saya contohkan sudah memilih file, klik upload this file akan muncul seperti ini, kemudian klik update profile otomatis porto akan berubah disini jadi saya ulang sekali lagi untuk melakukan menu perubahan profile itu ada di pojok kanan sini pojok kanan atas klik edit profile di scroll ke bawah kemudian lakukan upload file disarankan kalau melakukan aktivitas penguploadan file menggunakan laptop atau pc karena kalau di hp kemungkinan loading nya agak lama dia untuk melakukan perubahan password jadi kan kalian sudah mempunyai password password standar penguploadan perubahan password itu bisa dilakukan sama seperti tadi di menu paling pojok kanan atas itu pilih preference kemudian pada menu preference ini pilih menu change password jadi apa nanya dimasukkan dulu password standarnya yang didapatkan dari operator kemudian masukkan new password nya jadi disini ada ketentuan password itu minimal itu harus ada 8 karakter terus terdiri dari huruf besar huruf kecil angka dan tanda baca tanda baca misalnya bintang tanda seru gitu jadi itu ketentuannya jadi minimal 8 karakter harus ada huruf besar huruf kecilnya dan harus ada tanda bacanya alphanumeric karakter jadi kemudian masukkan disini kemudian masukkan lagi sekali password barunya kemudian klik save saya ulang ya jadi melakukan perubahan password itu klik menu kemudian change password karena password nya itu dimasukkan dulu yang 12345678 kemudian masukkan password baru yang harus terdiri dari huruf besar dan huruf kecil dan tanda baca kemudian masukkan lagi sekali kemudian save nah untuk melakukan sekarang kita langsung ke bagian untuk dalam penggunaan e-learning yang bagian absensi dan penguploadan tugas jadi bisa dilihat disini kita harus masuk dulu ke course yang kita ikuti misalnya pkkmb2021 seperti ini tampilannya jadi disini ada menu pengumuman jadi bisa dilihat pengumuman-pengumuman apa saja yang ada disini nah disini kan ada menu pengulisan absen jadi tinggal di klik aktivitas itu absen nah disini akan muncul tanggal dan jam yang apa namanya tanggal dan jam waktu kalian harus melakukan absensi jadi tinggal di klik ini take attendance kalian bisa isi karena karena disetting oleh panitia itu peserta bisa melakukan absensi sendiri jadi mungkin bisa dicentang dengan sesuai pilihan jadi P itu artinya present late itu telat E itu izin A itu absent tanpa keterangan dia jadi kalau hadir bisa di klik P saja saya ulang dulu ya untuk melakukan absensi kita harus ke course dulu di my course kita klik PKKMB 2021 ketika kalian login akan nanti akan muncul course PKKMB 2021 saja karena course yang diizinkan diikuti untuk akun yang dimiliki oleh mahasiswa itu hanya course PKKMB 2021 kemudian scroll ke bawah klik absent kemudian klik tanda segitiga ini take attendance kemudian langsung pilih statusnya apa P itu hadir L itu telat late E itu izin H itu absent tanpa keterangan demikian untuk melakukan proses pengabsenan nah untuk pengaplu dan tugas saya akan contohkan biasanya kalau diberikan tugas oleh panitia pada kita lihat di misalnya penugasan di hari pertama gitu misalnya ini di hari pertama kita lihat apa saja aktivitas yang ada di hari pertama kalau biasanya ada penugasan akan ada keterangan seperti ini tinggal kalian klik saja misalnya kita akan menjawab penugasan yang diberikan panitia pada saat ini aktivitas ini tinggal klik saja kemudian saya rubah dulu biar sesuai ini waktunya sudah selesai saya rubah dulu selamat menikmati misalnya muncul di sini tugas ini jadi kalau sumpah kita belum menjawab tugas itu di sini akan muncul keterangan not submitted jadi keterangan batasnya sampai tanggal berapa penugasannya kalau mau kalian menjawab tugasnya tinggal di klik penugasan aktivitas penugasan tersebut dan klik add submission kemudian pilih menu ini add file kemudian pilih file yang mau di upload file tugas yang mau di upload terserah kalian mau gini pilih yang mana kemudian klik upload this file saya contohkan saja oh terlalu besar jadi di setting penguploadan file itu tidak lebih dari 1 mega kalau sudah sukses terupload akan muncul seperti ini kemudian klik save file perubahan yang akan terjadi itu ketika kalian sudah melakukan penguploadan tugas itu kita balik dulu ke course jadi akan keterangan disini dulunya sebelum submitted jadi sebelum submit not submit akan berubah menjadi submitted jadi kelihatan disana tanggal kalian melakukan penguploadan tugas jadi saya ulang untuk penguploadan tugas itu kita lihat dulu di course kita apakah ada tugas atau belum kemudian klik misalnya ada keterangan not submit kita klik itu kita klik itu kita melakukan add submission karena saya sudah melakukan submission tadi sudah melakukan menjawab penguploadan file akan tinggal klik add submission tinggal pilih file tugasnya apa kemudian submit sampai dipastikan statusnya itu berubah menjadi submitted submitted nah kalau sudah gini biasanya kalau sumpamanya apa namanya sudah dinilai statusnya akan berubah menjadi gradit berarti tugasnya sudah dinilai oleh panitia biasanya di bawahnya ini kalau ada feedbacknya akan muncul seperti ini jadi mungkin ada diberi keterangan apa sama kakak panitianya bisa kelihatan disini nilainya berapa bisa terlihat disini untuk penggunaan secara umum R-learning cukup sekian jadi kita tadi sudah membahas bagaimana cara merubah profile terus mengganti password standar melakukan absensi dan melakukan penguploadan tugas ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan mungkin ada yang belum jelas sebentar saya akan share menikah menikah menikah